Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan ZZTV oke kita sekarang akan membahas tentang bagaimana sih tips memilih asuransi kesehatan dan investasi yang terbaik untuk kalian oke bagi kalian yang baru menemukan channel ini terus pantengin channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe juga ya biar gak ketinggalan info dari video-video yang mimin seguhkan oke gak usah lama-lama kita akan bahas videonya dari sekarang oke di dalam hidup anda tentu ingin menghindari berbagai resiko yang mungkin terjadi terutama kesehatan penyakit tidak hanya mengancam keselamatan anda namun tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan medis dapat mengganggu kondisi finansial anda meski asuransi pada intinya adalah memberikan perlindungan anda juga bisa memilih asuransi dengan manfaat investasi berikut tips untuk memilih asuransi kesehatan dan investasi terbaik untuk anda oke yang pertama tipsnya adalah pahami dulu apa kebutuhan anda sebelum memilih sebuah produk asuransi anda perlu memahami apa yang anda butuhkan jika anda memiliki riwayat penyakit kritis maka anda bisa membeli polis asuransi yang memberikan perlindungan hingga penyakit kritis anda juga harus mempertimbangkan kelas kamar yang diberikan jika anda dirawat inap dan apakah anda memerlukan sistem cashless hal ini akan memudahkan anda saat harus dirawat inap selain itu perhatikan jaringan penyedia asuransi hal ini juga perlu diperhatikan karena jika anda adalah orang yang sering berpergian anda dapat tetap terlindungi meski sedang berada di luar kota ataupun di luar negeri untuk manfaat investasi tentukan tujuan dan profil resiko anda asuransi kesehatan dan investasi terbaik biasanya memberikan manfaat perlindungan kesehatan secara penuh dan juga investasi yang dikelola sesuai dengan profil resiko anda kedua cek asuransi yang sudah ada jika anda memiliki jika anda sudah memiliki asuransi sebelumnya maka anda perlu mengecek kembali polis yang anda miliki banyak perusahaan yang memberikan asuransi untuk karyawan asuransi yang biasanya dimiliki oleh manfaat rawat asuransi yang diberikan biasanya memiliki manfaat rawat inap, rawat jalan, persalinan, perawatan gigi, kacamata, dan lain-lain terlebih setiap karyawan perusahaan juga memiliki BPJS kesehatan yang memiliki manfaat perlindungan kesehatan sehingga anda juga akan memiliki perlindungan ini anda dapat menentukan produk asuransi kesehatan lain yang anda butuhkan jika anda belum memiliki asuransi kesehatan yang melindungi dari penyakit kritis maka anda dapat membeli polis asuransi penyakit kritis lebih lanjut anda juga bisa membeli polis dengan manfaat tambahan yaitu manfaat investasi sehingga anda tidak hanya kesehatan sehingga tidak hanya kesehatan anda yang terlindungi tapi juga anda dapat mewujudkan rencana-rencana masa depan anda oke sampai sekian dulu pembahasan untuk part 1 dan kita akan lanjut ke part 2 untuk pembahasan yang berikutnya oke see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati